Penerbangan Singapore Airlines menuju Tokyo terpaksa mendarat di Taipei, Taiwan pada Senin 28 Oktober karena pesawat mengalami retak pada kaca depan di tengah penerbangan. Mengutip Channel News Asia, penerbangan tersebut membawa 249 penumpang dan 17 awak pesawat. Pesawat berjenis Boeing 777-300ER itu lepas landas dari Bandara Changi pada pukul 23 lewat 7 menit pada hari Minggu dan dijadwalkan mendarat di Bandara Haneda pada pukul 6 lewat 20 hari Senin. Namun kaca depan yang retak membuat pesawat tersebut harus dialihkan ke Bandara Internasional Taoyuan pada sekitar pukul 4 pagi. Penerbangan itu telah diberi nomor ulang dan akan berangkat dari Taipei menuju Tokyo pada pukul 20 lebih 30 menit waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Bandara Haneda pada pukul 00 lebih 30 menit pada hari Selasa atau tertunda sekitar 18 jam. Terima kasih telah menonton!